Intro Dilansir dari Radar Pribumi Kaget isi amplopnya kurang 5.000 rupiah pendukung Jokowi jambak-jambaan Kunjungan Presiden Jokowi Jumat 15 Februari ke Provinsi Bengkulu Menyisakan kisah yang bikin kaget Bertolak dari pangkalan TNI Halim Perdana Kusuma pukul 7.30 WIB Presiden bersama rombongan tiba di Bandar Udara Fatmawati Bengkulu pukul 8.37 WIB Segelintir pendukung sudah menanti namun beberapa saat kemudian Terjadi kericuhan kecil yang bikin kaget pengunjung yang lain Seorang wanita terlihat menjambak rambut temannya Aksi itu langsung menarik perhatian warga Menurut keterangan dari relawan Jokowi yang lain Si wanita itu marah karena isi amplopnya berbeda dengan temannya Lalu wanita bernama Susi itu mempertanyakan kepada koordinator Isi amplop berdasarkan jumlah masa yang berhasil dibawa Jadi isinya memang berbeda Namun Susi tidak terima Katanya kurang 5.000 rupiah Itu yang memicu kericuhan Padahal uang makan dan transport diberikan secara terpisah Ujar relawan yang tidak mau namanya dituliskan Kericuhan tidak berjalan lama Setelah beberapa orang melakukan mediasi Dengan pihak terkait Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya